Intro Wah, gede juga ya Salam taunya Gimana ya cara buatnya Weh tolong weh Aduh Tolong Kenapa itu? Pipinya apa yang merah gitu? Kok bisa keroyok Keroyok sama siapa? Sama warga Sama warga? Warga mana? Bilang sama aku Warga Tawun Warga Tawun Mana berani aku Tapi kalau dilihat-lihat Sarangnya gede juga ya Iya aku lagi mikirin Gimana cara mereka buat sarangnya Tapi kamu tau gak? Dari situ Kita bisa mengerti Perkembang biakan lebah Melalui pola bilangan Pola bilangan Apalagi tuh Iya pola bilangan itu Udah lah Gak usah mikirin pola bilangan lah Ini ngobatin dulu nih Oh iya deh lagi merah Ayo Halo sahabat edukasi Pasti Pasti sakit Dan bengkak ya Kalau kita tuh digigit lebah Dan saya yakin Kayaknya tidak ada manusia Yang hidup cukup lama dunia Dan tidak pernah disengat lebah Pasti kita semua itu Pernah disengat lebah Dan itu tuh sakit Dan luar biasa Dan entah kenapa Lebah itu kalau kejar kita ya Tidak pernah satu atau dua orang Tidak pernah satu atau dua orang Tidak pernah satu atau dua ekor Tak pun banyak Bergerombol Kadang-kadang saya berpikir Lebah itu kok Bisa sebanyak itu Atau mereka tidak ikut KB ya Atau warga berencana Atau apa Nah ternyata Ada fakta unik Dibalik banyaknya lebah Jadi dalam satu koloni madu Hanya ada satu ratu lebah Hanya ada satu ratu Karena kalau ada dua ratu Mereka akan bertengkar gitu Jadi ada satu ratu lebah Lebah ratu betina Hanya bisa menghasilkan Keturunan Apabila kawin Dengan lebah jantan pekerja Semua lebah jantan Adalah lebah pekerja Dari perkawinan ini Hanya bisa menghasilkan Keturunan Berupa Lebah betina pekerja Atau Lebah betina ratu Jadi kalau dia lahir Tidak jadi ratu Ya dia pekerja gitu Ya salah dia Kenapa jadi pekerja Pokoknya Takdirnya kalau jadi ratu Ya jadi ratu Kalau jadi pekerja Sedangkan lebah betina pekerja Sedangkan lebah betina pekerja Hanya bisa menghasilkan Keturunan Lebah jantan pekerja Tanpa perlu ada perkawinan Jadi lebah betina pekerja itu Nanti anaknya Akan menjadi pejantan pekerja Tanpa ada perkawinan pun Dia akan menghasilkan Pejantan pekerja Pejantan pekerja Yang akan nikah Dengan mungkin saudarinya Yang akan jadi ratu Ya kurang lebih seperti itu lah Kemudian disini kita lihat Generasi pertama Itu akan menghasilkan satu lebah Generasi kedua juga menghasilkan satu lebah Generasi ketiga akan menghasilkan dua lebah Generasi keempat menghasilkan tiga lebah Generasi kelima menghasilkan lima lebah Dan seterusnya Jika durutan Maka menjadi satu Satu Dua Tiga Lima Delapan Tiga belas Dan seterusnya Jika kita perhatikan Barisan bilangan yang mana Suku ke N Merupakan hasil penyumlahan Dari beberapa suku Yaitu suku N-1 Dengan suku N-2 Nah pola bilangan ini dikenal dengan pola bilangan Fibonacci Selain pola bilangan Fibonacci Ada beberapa pola bilangan lainnya Seperti Pola bilangan asli Pola bilangan asli genap Itu Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Kemudian pola bilangan asli ganjil Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Ya kita pasti hafal Apalagi orang Jakarta Karena ganjil genap dimana-mana Jadi pasti kita tahu itu Pola bilangan ganjil Dan pola bilangan genap Sekarang ada lagi pola bilangan segitiga Atau menyusun segitiga Itu Satu Tiga Enam Sepuluh Lima belas Dan seterusnya Kemudian Pola bilangan persegi panjang Ada Dua Enam Dua belas Dua puluh Tiga puluh Dan seterusnya Kemudian Pola bilangan persegi kuadrat Ada Satu Empat Sembilan Enam Belas Dua Lima Kemudian Empat Sembilan Dan seterusnya Tiga enam Kemudian pola bilangan pascal Itu ada Dan lain-lain pokoknya semuanya Urutan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu Itu Atau pola Artinya bilangan yang diurutkan yang ada polanya Itu dinamakan barisan bilangan Sahabat edukasi Dari belajar pola bilangan yang ternyata Barisan bilangan ini Kita jadi menyadari bahwa Kalau kita menemukan bilangan-bilangan yang dia berulang-berulang Secara urutan Itu ternyata Mempunyai pola tertentu Dan bisa dimanfaatkan Untuk perhitungan Dan oleh karena itu Ketika dalam kehidupan Ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya sulit Jangan langsung menyerah Tapi pelajari Karena sesuatu tercipta di dunia ini Pasti ada polanya Kenali itu Dan selesaikan itu Sehingga itu menjadi Hal yang mantul Manfaat Betul Ketika 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 Ketika